Halo, nama gue Leon Slam, posisi gue di band Abominable Deformance adalah sebagai grammer. Awal pertama Abominable Deformance itu terbentuk adalah pas waktu kita lagi ngobrol-ngobrol di Kujangkeris itu sekitar tahun 2015-an lah. Itu pada awalnya project ini hanya iseng-iseng dan akhirnya bisa berlanjut sampai sekarang Alhamdulillah segituannya. Untuk menghidupkan seni musik slamming untuk membakar semangat generasi-generasi berikut ya sih kalau untuk tujuannya itu. Dan kita juga enggak nyangka bahwa sampai sekarang itu kita udah menelurkan satu album dan itu prosesnya memang sangat panjang dari tahun 2015 itu sih. Karena yang pertama pasti incer apa ya kontroversinya dulu lah. Karena bagi band ini Abominable adalah kebanyakan orang melihat sudut pandang itu adalah nama awal dari band besar dan Dave Foreman pun juga begitu. Bahnya band-band musik slam yang besar juga. Jadi kalau misalkan digabungkan kalau menurut kita-kita orang secara pribadi itu menjadi nama yang unik lah. Yang mungkin band-band lokal jarang ada yang memakai nama band besar di satu kalimat yang sama. Band lokal sama band luar yang menginfluence Abominable Deformance. Itu kalau band lokal kalau buat gue pribadi adalah turbidity. Turbidity resume dan sensor motorik dari Bekasi. Lalu untuk band luarnya dia ada cranium itu udah pasti. Terus ada cepolotripsi. Terus fulpectomy juga ada. Dan masih banyak lagi lah tapi kayaknya bang-bang yang perlu slam pastinya. Kenapa musiknya ada slam? Kalau buat gue pribadi sih gue tidak terlalu slam orangnya ya. Tapi sekilas banyak diajarin oleh komunitas dan banyak-banyak sharing yang juga dengan komunitas. Gue bilang kayaknya mungkin memang ini udah menjadi tujuan akhir untuk bermain musik dengan seni yang membanting lah kalau kata orang banyak. Dan di samping itu juga kita mau menghidupkan dimana komunitas slam ini memang orang masih banyak memahami dan fans-fans fanatiknya itu masih bisa menjangkau orang lebih banyak lah. Pendapat gue sih bagus ya. Karena gue di whatsapp juga maupun di sosial media itu tergabung dalam banyak komunitas. Ada Indonesian Slam, Indonesia dan Pure Slan Clan. Itu kalau Pure Slan Clan itu yang baru gue buat bersama anak-anak seluruh band slam. Karena apa? Karena Sita itu menggaungkan untuk membuat event-event slam dari skala kecil sampai skala besar dan menurut gue pergerakannya itu sangat bagus banget gitu. Dan terlebih lagi rata-rata untuk komunitas sendiri itu pun yang bergerak bukan yang tidak bermain band ya. Melainkan seluruh orang yang bermain band semua terlibat di situ. Itu yang paling gue selalu. Harapan gue tentang skena lokal itu adalah semoga skena lokal kita lebih maju, skena lokal kita lebih dikenal oleh dunia internasional, dan skena musik kita supaya bisa menjadi lebih solid tanpa ngotak-ngotakin genre. Itu yang udah pasti banget dan tanpa ada argumen-argumen untuk menyudutkan satu genre dengan genre yang lain. Itu aja sih. Lalu untuk album-albumin Able Deformance sendiri itu ada, kita ada extra-seriesialnya ada. Terus yang menceritakan tentang alam semesta dan alien-alien lah itu salah satu FANTASI LIAR dari kami bertiga. Terus kita ada tema tentang di lagu THC, ada tentang tema narkoba, ada terutama ganja ya. Yang ketiga kita ada realita-realita yang sangat gore seperti kita ambil salah satu tema musik dalam sebuah lagu itu tentang pembunuhan seorang wanita yang diperkosa dan lalu dimasukin cangkul itu menurut gue sangat gore banget. Jadi campur sih, nggak cuma satu tema aja. Tetep sih bertiga semuanya. Jai Palis, Sound Iqbal Wulafa, Six Slam, Kapaslam sama gue, tetep kita jalan bertiga bareng-bareng sampai album ini kelar. Hubungannya, mungkin baru band ini doang kali yang menghubungkan antara Gangster sama Slam ya. Karena salah satu imajinasi liar dari personil kami itu ada yang membayangkan bagaimana kalau misalkan di dalam album ini kita masukin unsur Gangster-gangster seperti yang ada di luar negeri, misalkan yang ada di film-film. Dan respon dari teman-teman yang udah mendengarkan lagu kami pun sangat positif gitu. Mungkin ada sebagian besar yang menilai bahwa apapun tema dan ini, yang penting guik 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 guik. Vokalnya dan beatdown-nya jalan. Cuma kita nggak itu sih. Selalu ada salah satu inspirasi yang membuat kita menghubungkan kedua hal yang mungkin berbeda jauh dari kultur Slam yang bener-bener pure-nya. Untuk pengen tahu lebih lanjutnya, beli CD-nya di Brutal Man ya. Biar bisa terekspos semua lagunya dan tema-temanya apa aja pokoknya dijamin bisa memecahkan gendang telinga anda. Kalau bagi albumin label sendiri, Brutal Man adalah label yang pertama bagi gua ya, kooperatif. Terus yang kedua diajak kerjasamanya juga enak dan yang punyanya juga humble. Pokoknya terima kasih banget untuk Brutal Man, untuk kerjasamanya. Ya semoga next untuk album kedua, album ketiga kita bisa jauh, bisa lebih kerjasama dalam semua rilisan gitu aja. Sukses terus buat Brutal Man dan Bung. Jangan berhenti untuk membeli brand lokal gitu kan. Salah satu produk Brutal Man ini kan udah terkenal bahkan di mancanegara gitu. Nggak cuma di Eropa, di Asia juga pun Brutal Man ini juga udah terkenal dengan reseller yang banyak. Dan terutama banyak diskon, itu pasti yang metalhead-metalhead suka gitu kan. Di hari-hari besar maupun tidak besar banyak diskon. Tetap semangat membeli produk-produk rilisan lokal. Serta perbanyaklah beri rilisan terutama band-band lokal juga sih. Dan itu udah banyak banget dijual di produk Brutal Man. Dan yang pasti, test respon ya. Karena waktu pertama kali gue dulu mau beli produk Brutal Man itu, Nggak nyampe 5 detik udah langsung dibales sih. Dan itu selama 3 hari aja barang udah nyampe. Itu aja.